Kita simak informasi pertama di seputar Bandung Remalam pemisah jelang Ramadan, tim Satgas Pangan melakukan sidak harga ke beberapa pasar tradisional di Kabupaten Cianjor Jumasiang. Memasuki bulan suci Ramadan beberapa bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, misalnya seperti daging ayam dan telur ayam yang mengalami kenaikan 10% hingga 20%. Tim Gabungan Satgas Pangan Polri, TNI, dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Cianjor menjelang bulan suci Ramadan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pasar tradisional yang ada di Kabupaten Cianjor. Dalam sidak kali ini, petugas menemukan kenaikan harga pada telur ayam dan daging ayam. Harga telur ayam yang awalnya Rp22.000 menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Sedangkan harga daging ayam potong dari Rp30.000 sekarang menjadi Rp40.000 per kilogram. Dengan kenaikan harga tersebut, tim Satgas Pangan akan memanggil terhadap pihak pengusaha tenak ayam dan distributor. Harga-harga terutama sayuran masih dalam batas normal. Kemudian yang kita temukan di sini adanya kenaikan yaitu di ayam potong dan juga telur. Dengan adanya temuan ini, kita akan laksanakan koordinasi kembali dan difasilitasi oleh pemerintah daerah Memanggil dari peternakan-peternakan kemudian dari para pengusaha potong ayam Untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut lagi agar harga-harga ini sampai dengan nantinya lebaran tetap terkendali Tim petugas Satgas Pangan juga melakukan sidak ke supermarket Karena biasanya jelang bulan suci Ramadan, beberapa produk dan kemasan ditemukan sudah pada luar sa Kapolres juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Cianjur agar teliti dalam berbelanja makanan Terutama belanja pada pahan pokok kemasan yang sudah habis masa berlakunya Heris Tiawan, Bandung TV